Pemutusan buruh yang mengatasnamakan aliansi pekerja buruh Banua di Banjarmasin berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan Kami Siang menyuarakan aspirasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja lantaran dinilai mengamputasi hak-hak buruh. Di antaranya soal pengurangan pesangon pemutusan hubungan kerja dan hilangnya pesangon yang diserahkan kepada ahli waris. Buruh menegaskan akan melakukan perlawanan dan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Di mana dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, hak-hak buruh dari 112 hak itu adalah rata-rata diamputasi, bukan diadoksi, diamputasi dan dihilangkan. Oleh karena itu, hari ini buruh melakukan satu perlawanan hanya meminta satu kepada Presiden untuk menerbitkan perpu sebelum 30 hari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di DPR hari. Sementara Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka saat menemui masa kembali mengumbar janji dengan menyanggupi semua tuntutan masa untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta Presiden Joko Widodo membuatkan perpu. Supian Haka juga berjanji memfasilitasi dan mendampingi perwakilan buruh untuk menyerahkan secara langsung sandingan Omnibus Law dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan ke DPR Republik Indonesia Jakarta.